Pemirsa sejak status Gunung Merapi naik menjadi siaga, ratusan warga mulai menempati tempat penampungan pengungsian sementara atau TPPS di Kabupaten Boyolali. Kini dua bulan berlalu dan warga masih mengungsi. Beginilah kondisi posko tempat penampungan pengungsian sementara atau TPPS di Boyolali. Sebanyak 173 warga desa Tlogolile, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, terdiri dari anak-anak hingga lansia harus mengungsi setelah status Gunung Merapi naik menjadi siaga. Selama dua bulan mengungsi, warga sering mengeluhkan berbagai penyakit, mulai dari batuk, pilek, dan gatal-gatal. Kondisi ini pun segera teratasi. Pantuan kesehatan selalu dilakukan dari tim kesehatan Tlogolile yang terdiri atas Puskesmas Selo dan Relawan hingga tim kesehatan militer. Kesehatan Tlogolile yang gabungan dari Puskesmas Selo sama Relawan-relewan kesehatan, sama dari kesehatan militer. Semuanya alhamdulillah bisa teratasilah di situ. Untuk kesehatannya sendiri, ada multivitamin atau pengecekan kesehatannya? Untuk pengecekan kesehatan, kemarin dari persatuan ini sudah dilaksanakan. Untuk setiap harinya memang diberi multivitamin untuk pengungsi-pengungsinya. Untuk tensi tetap diperhatikan di situ. Meski menempati posko pengungsian, dalam kesehariannya pengungsi tidak hanya berada di posko saja, terutama bagi pengungsi yang bekerja sebagai petani. Pada pagi hari, pengungsi tetap pergi berladang dan harus kembali ke posko pada pukul 5 sore. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan.